pak musiman maka pak musiman ini pun pak kabar ya pak? alhamdulillah sehat ya? alhamdulillah maafin air batos ngepang ya? ya sami sami ya bu ya ya maafin air batos ngepang ya? ya gemiati ya jadi pun enten tambahan nanggrek dari ya? calon pun nonton pak oh calon? calon nanggrek? dari merati agak timur kita menerintasi kardingan luar nyuruh nih oooh oke tapi ngepangnya tanah ngepangnya tanah? ngepangnya tanah? ngepangnya tanah? ngepangnya hidup di tanah berarti ngepangnya bulannya kok suka bulan dong? karena di atas jekan bulan hahaha ngepangnya tanah hahaha hahaha monggoh pak ngepangnya 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 rasek kalau pindahnya gedeh hosre ngepangnya 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 hahaha wooo ini sih tidak berarti ngepangnya pak jadi ngepangnya? ya paknya dari hutan kami didayakan banyak ini manual stay gondun hahaha 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 wah ini rasek hahaha 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 ini memang ngepangnya kayak kayu-kayu ini ini kayak kayu gelam kayak Kalimantan itu oh mbak tutek ya ya dikirimnya mbak tutek hahaha hahaha ini kayak kayu-kayu dikirimnya iya sekarang ini kayu ini asli jaringan maksudnya dikirimi ngepangnya oh iya pak oh iya hahaha ini spesies yang ngaluku oh ambon ambon? iya ini kayaknya itu putri ratu bensin ini pak ini ini mantan sekjen PMI buersia oh iya 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 diundang kebanggian agama dikirim dikirim pusat kegm ini 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 dikirim 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 beli ini dipisah iya ini anggrel pering atau jadi anggrel pering yang narin dan itu dikirim anggrel dikirim dibeli apa itu? tidak semua boleh dibeli ini kami niat utama kembali ke habitat jadi nanti memperbanyak jenisnya pak uang biaya ini apa jenisnya adopsi mirip adopsi, jadi membeli tidak dinikmati di rumahnya biar gak pulang dihutankan kembali suatu saat bapak ibu setengah kilo dari sini tempat kami melakukan seperti itu bentuknya ini 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 tumbuh bunga terus siji ini masih beberapa tiga tahun yang lalulah saya main kesini terus melihat beberapa anggrek yang dari merapi disini terus kemudian memang beliau itu spiritnya tidak sedang jual anggrek tapi bagaimana anggrek ini dipelihara disini kalau bisa dibudihidayakan tapi dikembalikan lagi ke sana jadi gerakannya ini untuk melestarikan lingkungan dan tanaman yang ada di sekitar merapi dan waktu itu memang pada saat saya datang pertama situasinya masih ya survival lah beliau itu saya sendiri juga awalnya tidak tahu dengan pak musimin saya justru di diminta bumega waktu itu bumega mbukai ditilii gitu waktu itu bumega pikirnya tempatnya ini di Jawa Tengah tapi saya sampaikan mboten bu ini di Jogja ya udah saya kesana dan setelah itu ramai ya dari bang jateng kagama orci teman-teman kagama yalen bantu sampai kemudian dibuatkan green house ini dan beliau sekarang kembangkan lagi makin banyak lagi makin banyak orang tahu dan peduli dan mudah-mudahan anggreknya ini juga menjadi makin populer banyak orang tahu dan ya bisa saling berbagi pengalaman termasuk studi tadi juga pak musimin dikirimi dari mana tadi pak? Sumatera terus kemudian Kalimantan Kalimantan ya jadi akhirnya banyak orang berbagilah ilmu anggrek ini burungnya siapa pak? burungnya yang menciptakan burungnya yang menciptakan neguliar? iya pak adem ya di sini sambil lihat anggrek bagi saya saya merasa sangat bangga sekali kalau beliau orang besar beliau putri dari ERI pertama juga beliau Ibu Mika pernah menjadi RI1 juga waktu beliau menjadi RI1 ini mengadakan kegiatan konservasi atau rehabilitasi hutan dan lahan mungkin sekitar satu kilo setengah dari tempat kami ini yang dulu luluh lantah hutan karena peristiwa alam maupun di sebagian di hutan rakyat dengan kegiatan pilio GNRHL ini di hutan kami ini sudah benar-benar kembali hutan yang lebat tumbuh-tumbuhnya apalagi dengan Ibu berkenan melestarikan orsidase khususnya merapi barangkali siapa tahu suatu saat di merapi berkurang mungkin salah satu aset juga dari merapi di tempat beliau Ibu Mega masih terjaga keutahannya yang telah kami temukan itu itu total 110 spesies mungkin yang ada di sini yang mampu kami upayakan konservasi ada sekitar 85 spesies kemudian yang sudah beliau Ibu Mega lestarikan juga itu ada sekitar 29 spesies dengan ini minggu kum sekolah di rumah pakai handphone iya pernah lebih lebih gampang mana sekolah di rumah ini bento itu atau di kelas benar, benar oh di rumah? oh lebih enak pakai ini? ah ah oh iya bisa ya, bisa disambi-sambi ya mbak ini main mobil legend bisa nggak? ha? tidak ngerti nopong boton bambam? mobil legend boton oh boton? boton umpama lho, kamu tak kasih THR gitu lho, umpama lho ini THR kamu pilih dikasih uang apa dikasih handphone? handphone ha? handphone mas, ambil handphone satu mas hahaha hahaha keren lho yeee ya dudit oh ini kembali loh masih ada plastiknya ya ya dudit ya ya nanti buat belajar lho ya belajar apa? belajar main gini hahaha jadi awalnya saya datang kesini itu karena diminta bumega untuk ngecek bumega ini penggemar anggrek dan pemerhati dan beberapa diantaranya ini pak usimin ingin memberikan kembali kepada bumega karena bumega itu kolektor tanaman banyak sekali termasuk diantaranya anggrek dan nanti akan saya antar ke sana ya dan saya mengadopsi satu anggrek dari merapi hahaha nanti kapan-kapan kita lihat di hutan ya apa teman-teman ya? iya saya sihat kafe ya terima kasih terima kasih terima kasih Terima kasih.